Intro Halo, We Get Exit In Sobat Pustaka, ada banyak buku pintar yang membahas bagaimana menggunakan bahasa Jerman dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya, buku pintar berjudul Jago Kuasai Bahasa Jerman yang disusun oleh Dian Dwi Anissa SPD dan Sindi Dwi Meidani SPD. Keduanya merupakan akademisi yang mengambil studi tentang bahasa Jerman dan menaruh perhatian besar tentang kultur budaya yang ada di Jerman. Nah, bukunya sudah di tangan aku nih. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Pustaka Baru tahun 2021 dan berisi 268 halaman. Dari buku ini, kita akan mempelajari poin-poin penting yang harus diketahui dalam bahasa Jerman. Seperti pengucapan alfabet, aturan penulisan, bilangan atau disebut juga dieselen, kata ganti orang, kata ganti milik, kata benda, kata kerja, kata kerja modal, kata tanya, kata sifat, kata depan, pembentukan kata dalam bahasa Jerman, serta masih banyak lagi. Dalam buku ini juga membahas ungkapan yang lazim dalam bahasa Jerman, kosa kata bahasa Jerman, dan kita juga akan diajak berlatih untuk melakukan percakapan sehari-hari dalam bahasa Jerman. Isi dari buku ini lengkap banget Sobat Pustaka, makanya gak salah kalau buku ini jadi bestseller dan banyak dicari oleh teman-teman yang ingin bisa bahasa Jerman. Itu terbukti dengan banyaknya testimoni positif dari buku ini. Oh iya, selain itu harganya juga terjangkau untuk sebuah buku yang mengupas tuntas tentang bahasa Jerman. Jadi, kapan lagi bisa pandai berbahasa Jerman dengan investasi ilmu sebesar 52 ribu rupiah? Cuma di buku jago kuasai bahasa Jerman terbitan Pustaka Baru Press. So, yuk kita langsung mulai pembahasan dalam buku ini. Pada bab satu buku ini, kita akan mempelajari bagaimana mengucapkan alfabet dalam bahasa Jerman. Jadi, pada dasarnya pelafalan hurufnya itu hampir sama dengan bahasa Indonesia, namun ada beberapa huruf yang sedikit berbeda. Kita praktekin sama-sama ya. A dibaca seperti huruf A pada kata aku. B dibaca seperti huruf B seperti kata bebek. Untuk C dibaca seperti huruf K pada kaca. D dibaca seperti huruf D pada kata duka. Untuk E dibaca seperti huruf E pada kata enak. Lalu, untuk pelafalan huruf konsonan dalam bahasa Jerman tidak begitu berbeda dengan pelafalan huruf dalam bahasa Indonesia. Contohnya, B dibaca seperti kata bukan. Contoh katanya adalah das balon. Artinya balon. Untuk B dibaca seperti P jika berada di akhir kata. Contoh katanya adalah halt. Artinya setengah. Untuk C dibaca seperti K pada kata kaca. Contoh katanya adalah das kafe. Artinya adalah kafe. Untuk C dibaca seperti S seperti pada kata sakit. Contoh katanya adalah sirka. Artinya kira-kira. Untuk D dibaca seperti D seperti pada kata dari. Contoh katanya adalah dahin. Artinya kesana. Untuk D dibaca T. Jika berada di akhir kata. Contoh katanya adalah un. Artinya dan. Untuk F dibaca seperti pada kata fulan. Contoh katanya adalah fadl. Artinya hambar. Untuk G dibaca seperti pada kata gajah. Contoh katanya adalah dergarten. Artinya kebun. Untuk G dibaca seperti ka. Jika berada di akhir kata. Contoh katanya adalah tak. Artinya hari. Untuk pelafalan konsonan lainnya. Kalian bisa baca di buku ini. Sedangkan pelafalan huruf vokal atau huruf hidup dalam bahasa Jerman ada dua macam. Satu. Huruf vokal dibaca pendek. Bunyinya sama seperti penguncapan dalam bahasa Indonesia. A, I, U, E, O. Contohnya. A dibaca pendek. Seperti pada kata asal. Contoh katanya adalah saf. Artinya sari buah. Nah untuk huruf vokal yang kedua. Dibaca panjang. Diucapkan jika diikuti oleh satu konsonan atau huruf plus satu konsonan. Contohnya adalah untuk A dibaca panjang. Contoh katanya adalah maler. Artinya lukis. Dalam bahasa Jerman juga terdapat pelafalan bunyi khusus. Terbagi menjadi tiga. Yaitu yang pertama ada umlaut. Ditandai dengan dua titik di atas hurufnya. Contoh. U umlaut. Dibaca pendek. Berbunyi iu. Atau semi huruf i dan u. Contoh katanya adalah myungze. Artinya uang logam. Yang kedua ada diphtong. Bunyi vokal rangkap yang tergolong dalam satu kata. Seperti ai dalam kata rantai. Contohnya adalah au. Dibaca au seperti pada kata pulau. Contoh kata adalah aufrecht. Artinya tegak. Yang ketiga ada pelafalan gabungan huruf. Semua huruf konsonan yang berurutan tetap dibaca. Contohnya ada s, c, dan h dibaca shi. Seperti pada kata syukur. Contohnya syule. Artinya sekolah. Nah selesai dengan huruf dalam bahasa Jerman. Di bab berikutnya kita akan mempelajari aturan penulisan dalam bahasa Jerman. Sobat, dalam bahasa Jerman aturan penulisan huruf kapital berbeda dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia huruf kapital biasanya digunakan pada awal kalimat, nama orang, dan nama tempat. Sedangkan dalam bahasa Jerman huruf kapital digunakan untuk kata benda. Contohnya das Buch. Artinya ini buku. Buch ditulis dengan huruf kapital karena merupakan kata benda. Selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan atau dalam bahasa Jerman disebut die Zeilen. Contoh bilangan dasar atau Grundzeilen. Contoh angka 0 dalam bahasa Jerman dibaca 0 1 dalam bahasa Jerman dibaca Eins 2 dalam bahasa Jerman dibaca Zwei 3 dalam bahasa Jerman dibaca Zwei 4 dalam bahasa Jerman dibaca Vier 5 dalam bahasa Jerman dibaca Fung Nah untuk pengucapan bilangan dalam bahasa Jerman bisa kalian cek sendiri di buku ini. Sedangkan untuk contoh bilangan tingkat atau Ordnung Zahlen adalah sebagai berikut. Angka 1 atau pertama dalam bahasa Jerman dibaca Erste Untuk tingkat ke-2 dalam bahasa Jerman dibaca Zwei Untuk tingkat ke-3 dalam bahasa Jerman dibaca Dua Untuk tingkat ke-4 dalam bahasa Jerman dibaca Vier Untuk tingkat ke-5 dalam bahasa Jerman dibaca Fung Masih banyak lagi bilangan dalam bahasa Jerman dalam buku ini. Di akhir bab akan ada latihan soal yang bisa kamu kerjakan Agar sobat pustaka bisa memahami tentang bahasa Jerman. Sekarang kita akan membahas tentang percakapan sehari-hari dalam bahasa Jerman di buku ini. Pertama, kalau sobat pustaka ingin mengucapkan selamat menggunakan bahasa Jerman Bisa mengucapkan alles gute artinya selamat Atau guten morz artinya selamat pagi. Guten Tag artinya selamat siang Guten Eben artinya selamat malam Guten Schauf artinya selamat tidur Ada banyak lagi pengucapan selamat dalam bahasa Jerman di buku ini. Jika sobat ingin melakukan perkenalan dalam bahasa Jerman seperti ini misalnya Guten Tag, ich bin Rebecca Rutlen Wie heis du artinya selamat siang. Nama saya Rebecca Rutlen, siapa namamu? Lalu kamu bisa menjawab dengan Ich heise Helga Hoffmann, vorher kommen Sie Frau Rutlen Artinya nama saya Helga Hoffmann, dari mana asalmu? Ibu Rutlen Ada pula contoh percakapan dalam keadaan tertentu Seperti saat sedang berbelanja. Contohnya adalah Faskan ik fjur zitun Artinya ada yang bisa saya bantu? Lalu kamu bisa menjawab dengan Ik suhe ein geseng fjur mein man Artinya saya mencari kado untuk suami saya Lalu dijawab dengan Moh ten zi ein hem Artinya apakah anda ingin sebuah hem? Kamu bisa menjawab dengan Faskostet es Artinya berapa harganya Atau contoh percakapan tentang hari raya Seperti Guten Eben Christian, Frey Veneten Artinya selamat malam Christian, selamat natal Lalu kamu bisa menjawab dengan Hi Anne, Frey Veneten Artinya Hai Anne, selamat natal Lalu bisa dijawab lagi dengan Ik habe einen geseng fjur di Artinya Saya mempunyai sebuah kado untukmu Lalu kamu bisa menjawab dengan Fas is das Artinya Apa itu? Ada juga contoh percakapan ketika kamu sedang berada di dapur Contohnya Mama ik habe hunger Artinya Mama saya lapar Lalu bisa dijawab dengan Sade Firheben Kein Essen Artinya Sayang sekali Kita tidak punya makanan Lalu kamu bisa menjawab dengan Koen enzimir Ein Spiegelai mit Sinken Kohen Artinya Bisakah anda membuatkan kutelur mata sapi dengan daging ham? Lalu kamu bisa menjawab dengan Ya, syad Artinya Ya, sayang Ada juga contoh percakapan ketika kamu sedang berada di pesta Seperti He Alice Has du fil zutun Artinya Hai Alice Apakah kamu sedang banyak kerjaan? Kamu bisa menjawab dengan He Nick Ya, ik will any party for Britain Artinya Hai Nick Ya, saya akan mengadakan pesta Lalu Kamu bisa menjawab dengan Parti Vestfjur Ini party Artinya Pesta Pesta apa? Lalu Kamu bisa menjawab dengan Mein Geburstagsparty Artinya Pesta ulang tahunku Masih banyak contoh percakapan dalam bahasa Jerman di buku ini Agar Sobat Pustaka bisa memahami percakapan sehari-hari di Jerman Nah, itu dia pembahasan buku jago kuasai bahasa Jerman kali ini Kalau kamu adalah pelajar atau mahasiswa yang ingin memperdalam bahasa Jerman Buku ini sangat cocok Karena pembahasannya sangat lengkap dan mudah dipahami Oh iya, buku jago kuasai bahasa Jerman ini bisa kamu dapatkan di toko-toko buku terdekat Atau kamu juga bisa membelinya secara online di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada Menurut saya, buku jago kuasai bahasa Jerman ini sangat membantu saya untuk memahami bahasa Jerman lebih dalam Selain itu, penjelasannya juga sangat mudah dimengerti dan banyak contoh percakapan yang bisa saya praktikan dalam kehidupan sehari-hari Harganya juga terjangkau untuk sebuah buku yang membedah tentang seluk-beluk bahasa Jerman Nggak heran kalau buku ini jadi salah satu bestseller di penerbit Pustaka Baru Press Kamu harus beli buku ini kalau kamu ingin belajar bahasa Jerman Ikbin Anda, Bispeiter Sobat Pustaka